selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan membuat tutorial bagaimana cara pakai voice changer atau merubah suara kita menjadi bayi, menjadi cewek, menjadi robot di laptop guys atau di pc nah btw ini juga menjawab pertanyaan dari subscriber yang tanya ke kotutorial yaitu Keisha Amelia Abdillah dia tanya next tutorial cara pakai voice changer dong oke Keisha ini kotutorial akan memberitahu kamu bagaimana cara merubah suara atau pakai voice changer oke nah cara yang pertama kalian klik tombol subscribe dulu yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya guys karena subscribe itu gratis, hitung-hitung buat channel ini semakin berkembang btw disini kotutorial itu menggunakan voice changer yang namanya cowfish, clownfish bacanya gimana nih, clownfish, nah ini guys clownfish nah biasanya voice changer itu digunakan untuk merubah suara misalnya kalian lagi main game, main discord gitu mau nipu temen kalian atau mau ngeprank temen kalian gitu pakai suara cewek gitu bisa guys, kalian tinggal download aplikasi ini nanti linknya kotutorial bakal taruh di deskripsi ya guys ya kalian tinggal klik setelah itu muncul di websitenya seperti ini guys nah setelah kalian klik kalian buka websitenya kalian download clownfish nya cara downloadnya gampang tinggal kalian klik download yang sini setelah itu akan ada pilihannya seperti ini guys pilihannya download via yang mana ini guys kalian download sesuai dengan kapasitas atau sistem PC laptop kalian guys PC atau komputer kalian guys nah kalian tinggal pilih misalnya kalian gak tau bang aku gak tau sistemku itu yang 64 bit atau 32 bit atau yang mana gak tau bang caranya gimana bang biar tau bang nah caranya udah banget kita cek dulu sistem kalian itu apa tipenya nah cara ngeceknya kalian tinggal ke windows explore windows explore yang logonya kayak gini yang biasanya kalian mindahin data kalian kesini setelah itu kalian klik kanan dan ingat klik kanan yang bagian PC nah setelah itu kalian pilih deh property kalian pilih property setelah itu akan muncul seperti ini guys kalian tinggal lihat sistem tipenya kalian itu yang mana nah disini code tutorial sistem tipenya itu 64 bit dan 64 bit prosesor nah berarti code tutorial harus download yang ini guys sistem sesuai sistemnya ini guys 64 oke setelah kalian tau sistem kalian apa kalian buka lagi guys clone piece nya kalian download yang sesuai tipenya kalian yaitu apa tadi punya kalian kalau disini code tutorial 64 bit nah disini code tutorial tinggal download aja nah selesai download setelah selesai download kalian tinggal install aplikasinya guys nah setelah itu kalian install guys install sampai selesai guys setelah kalian install di tampilan desktop kalian atau tampilan wallpaper utama kalian akan ada aplikasi yang namanya clownfish ini guys kalian tinggal buka atau kalian bisa buka juga lewat Windows ini guys di Windows disini juga ada clownfish voice changer clownfish voice changer guys kalian tinggal buka nah disini code tutorial lebih suka bukanya lewat desktop disini guys kalian tinggal double click double click dis nah akan muncul seperti ini guys nah kalian bisa langsung nyalain voice changernya dengan cara turn on guys kalian turn on halo nah disini suara disini suara tutorial udah berubah guys suara apa ya cewek ya oke buat kalian yang mau ganti tipe-tipe suaranya caranya gimana nah caranya kalian tinggal double click lagi di clownfish nya nah double click di aplikasinya setelah itu pilih set voice changer nah udah muncul seperti ini kalian tinggal pilih mau suara yang mana ini tadi tutorial pakai voice changer yang cewek nah wih cewek suaranya gak gini guys nah kita coba sekarang yang cowok suara cowoknya jadi beret banget ya waduh waduh suaranya om om akhirnya juga bisa ganti suaranya suaranya jadi bayi suara ini suara cewek atau suara yang lain-lain di mobil ini ada suara oke kotorok ingin pakai suara cewek aja ya guys buat kalian misalnya bareng kok aku nggak ada nggak bisa jajan suaranya itu caranya gimana bang nah caranya gini guys ntar kita matiin dulu voice changer untuk matiin kita tidak double-click yang bagian aplikasinya yang double-click selain itu kita turn off guys nah setelah turn off udah mati kita double-click lagi misalnya kalian ada permasalahan bang punya aku kok nggak ada suaranya bang kok nggak berubah suaranya padahal aku udah install bang nah itu mungkin ada permasalahan atau ada problem di mic kalian guys kalian tinggal double-click di aplikasinya setelah itu kalian buka yang ini guys setup ini yang setup setelah itu sistem integration dan pilih muncul seperti ini guys nah disini kalian tinggal pilih mic yang kalian gunakan nah disini kalau tutorial pakai microphone Razer X kok tutorial tahu dari mana soalnya disini ada tulisannya installet nah itu tandanya aplikasi ini menggunakan mic yang Razer ini guys ada tulisannya installet misalnya punya kalian bang punya aku enggak ada enggak ada ininya enggak ada suara voice changernya enggak berubah gitu kalian tinggal pilih-pilih aja tinggal pilih misalnya pilih yang stereo mic kalau nggak bisa yang ini kalau misalnya kalian udah coba semuanya kalian install 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 itu enggak bisa berubah itu tandanya di laptop atau komputer kalian itu micnya rusak atau tidak support tidak ada koneksi micnya jadi kalian kalian harus pakai mic headset atau mic headphone guys gitu guys so buat kalian yang masih ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah Bang punya aku enggak bisa Bang caranya gimana nanti koto terlebantu guys yang penting kalian udah ngatur di setup micnya ini guys voice changernya ini guys di mikrofonnya ini Oke buat kalian yang udah terbantu thank you yang udah like thank you yang udah subscribe semoga video ini membantu kalian see you di next video bye bye